selamat menikmati nah disini kita langsung aja ya masuk ke tutorialnya kalian tinggal buat proyek baru terus tambahkan untuk lagunya dan buat beat lagunya juga nah cara buat beat lagunya itu untuk link tutorialnya ada di bawah komentar video ini kalau sudah kalian buat beat lagu kalian tinggal tambahkan satu foto dulu untuk intro awalnya kalau sudah kalian tinggal panjangkan foto yang pertama sampai ke bagian beat lagu yang paling awal nah kalau sudah kalian tinggal tambahkan untuk efek kalian geser dulu ke bagian awal terus di bagian bawah sini kalian bisa pilih efek dan masuk ke bagian efek dasar dan kalian tinggal pilih aja efek kamera goyang kalau sudah klik centang terus atur kalian tinggal klik lagi efeknya terus pilih sesuaikan di bagian bawah sini yang di bagian atas rentang kalian ubah ke 5 dan di bagian kecepatan ubah ke 5 kalau sudah klik centang terus untuk efek ini kalian tinggal panjangkan samakan dengan foto yang di atas ya cuya nah seperti ini kalau sudah di bagian sini kita langsung tambahkan 3 foto kalau sudah kita atur untuk durasi foto yang nomor 2 kita ubah ke 1,9 atau kalian letakkan di bagian beat lagu yang ke 6 kalian bisa hitung dari awal sini ini yang ke 1,2,3,4,5,6 kalau sudah lanjut ke bagian foto yang ketiga kita atur durasinya kurang lebih 1,9 terus foto yang ketiga ini atau foto yang terakhir kita ubah durasinya ke 1,9 juga terus kalian tinggal salin nah jadi foto yang ketiga ini itu kita pakai di bagian beat lagu yang ke 3 sama beat lagu yang ke 4 sini ya cuya oke sekarang kita langsung aja atur foto nomor 2 nah yang ini disini kita tinggal miringkan foto nomor 2 ini miringkan ke sebelah kiri 2 derajat kalau sudah kalian tinggal lepaskan kurang lebih seperti ini kalian bisa lihat di bagian sudut terus tambahkan keyframe di bagian awal foto terus di bagian beat lagu yang kedua beat lagu yang ketiga dan beat lagu yang ke 4 terus beat lagu yang terakhir nah di bagian lagu yang terakhir ini kita tinggal bagi nah seperti ini oke kalau sudah kita atur foto yang di awal sini nah di sebelah kanannya ini kita tinggal tambahkan keyframe terus miringkan ke sebelah kanan itu 2 derajat nah kalian bisa lihat di bagian sudut kurang lebih seperti ini kalau sudah kita lanjut ke bagian beat lagu yang berikutnya di bagian kanan sini kita tinggal tambahkan terus miringkan ke sebelah kanan 2 derajat dan kalian tinggal atur sudutnya kurang lebih seperti ini lanjut lagi sampai ke bagian beat lagu yang paling terakhir nah kalau sudah kalian atur sekarang kita tinggal atur lagi keyframe yang di sebelah kanan ini kita tinggal tambahkan 2 keyframe di bagian kanan dan kirinya nah seperti ini ya cuy ya terus kita tinggal tambahkan lagi 2 keyframe di bagian kanan dan kirinya oke jadi sudah selesai caranya seperti itu kalian tinggal lanjut lagi ke bagian keyframe yang berikutnya cuy oke jadi untuk foto yang pertama di bagian keyframe nya sudah selesai kurang lebih hasilnya akan seperti ini kalau sudah kita tinggal tambahkan untuk efek di bagian bawah sini kalian bisa pilih efek terus masuk ke bagian efek dasar dan pilih efek kermin kalau sudah kalian tinggal atur untuk efek kermin ini letakkan di bagian beat lagu yang kedua sama beat lagu yang keempat oke jadi sudah selesai oke jadi sudah selesai sekarang kita atur foto di bagian yang ini nah foto yang ini kita tinggal buang untuk keyframe nya terus kita tinggal salin dan foto yang ini yang disebelah kiri kita pindahkan ke bagian bawah kita tinggal klik tanda panah kembali dulu terus pilih overlay kalau sudah kita klik lagi fotonya pindahkan ke bagian bawah dan foto yang di atas ini kita ubah ke warna hitam di bagian bawah sini kita bisa pilih ganti terus pilih stock video dan pilih yang warna hitam nah kalau sudah foto yang di bagian bawah sini kita atur kita ubah ke 1,4 kalau sudah seperti ini kita geser ke bagian tengah terus tambahkan animasi di bagian kombo kita bisa pilih perbesar dan pantulkan kalau sudah klik centang cuy nah disini kita tinggal atur di bagian awal nah kita tinggal cari fotonya pas kurang lebih seperti ini kalau sudah kita tinggal tambahkan keyframe nah keyframe ini kita luruskan dengan bit lagu yang warna kuning ini ya cuy ya nah kayak gini kita tinggal geser tekan lama terus geser arahkan paskan ke bagian bit lagunya nah kalau sudah di bagian akhir foto kita tinggal tambahkan keyframe juga lurus dengan bit lagunya dan di bagian samping kanan sini kita tinggal tambahkan keyframe lagi terus atur opasitas ubah ke 0 kalau sudah klik centang terus di bagian keyframe yang pertama tadi juga tambahkan di sebelah kiri atur opasitas ubah ke 0 nah kalau sudah sekarang kita tinggal atur kita arahkan ke bagian tengah-tengah sini tambahkan keyframe terus disini kita tinggal atur atur kayak gini miringkan agak ke sebelah kanan seperti ini ya cuy ya 5 derajat kalau sudah kita tinggal tambahkan 2 keyframe di bagian samping kanan dan samping kiri hapus yang tengah terus tambahkan keyframe lagi oke jadi sudah selesai untuk gerakan fotonya kurang lebih akan seperti ini kalau sudah kita tinggal tambahkan untuk garis putihnya ya cuy ya kalian bisa salin untuk foto ini terus pindahkan ke bagian track utama terus ganti dan kalian tinggal tambahkan foto mentahan seperti ini cuy untuk linknya ada di bawah komentar kalau sudah kalian ganti fotonya ke garis kotak putih kalian tinggal geser lagi ke bagian bawah overlay nah terus kalian tinggal lepaskan dengan foto yang tadi nah seperti ini jadi untuk foto nomor 2 sudah selesai sekarang kita lanjut ke bagian foto nomor 3 nah disini kita langsung aja salin foto yang ketiga ini terus foto yang disebelah kiri kita pindahkan ke bagian bawah kalau sudah foto yang di atas kita ubah ke warna hitam pilih stock video pilih warna hitam dan di bagian foto yang bawah ini kita tinggal ubah ke 3 maaf ke 4,9 ya cuy ya kalau sudah kita tinggal geser pindahkan seperti ini terus tambahkan animasi di bagian kombo kalian bisa pilih perbesar dan pantulkan kalau sudah klik jenteng cuy nah disini kita tinggal cari pas fotonya kayak gini gerakannya ya cuy ya nah kurang lebih seperti ini nah kayak gini cuy terus tambahkan keyframe dan luruskan dengan beat lagunya kalau sudah di bagian foto yang terakhir nah di bagian sini kalian tambahkan keyframe juga terus di bagian samping kanannya tambahkan dan atur opasitas terus sudah geser lagi ke bagian foto yang pertama tadi di bagian sebelah kirinya tambahkan atur opasitas oke sekarang kita tinggal atur di bagian beat lagu yang berikutnya kita tinggal miringkan ke sebelah kanan untuk kemiringannya 3 derajat terus kita atur ngezoom seperti ini kalau sudah lanjut lagi ke bagian keyframe yang berikutnya kita miringkan 6 derajat terus kita tinggal atur ngezoom seperti ini nah kalau sudah lanjut lagi kita miringkan ke sebelah kiri itu 3 derajat itu 3 derajat terus kita tinggal lepaskan seperti ini kalau sudah lanjut lagi ke bagian sini itu 3 derajat juga terus kita tinggal atur ngezoom seperti ini kalau sudah di bagian samping kanannya kita tinggal tambahkan keyframe yang keyframe pertama kita tinggal geser ke bagian kanan terus geser sedikit ke bagian bawah kalau sudah lanjut lagi ke bagian sini kita geser ke bagian sebelah kiri geser sedikit ke bagian bawah lanjut lagi geser ke bagian kanan bawah dan yang terakhir kita geser maaf bukan yang terakhir ya yang ini kita tinggal geser ke bagian bawah nah yang terakhir kita geser ke bagian kanan jadi untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini kalau sudah sekarang kita tinggal tambahkan keyframe di bagian samping kanan dan kirinya terus hapus yang tengah lanjut lagi ke bagian keyframe yang disebelah kanan tadi tambahkan 2 keyframe hapus yang tengah oke jadi sudah selesai untuk foto nomor 3 sekarang kita tinggal tambahkan untuk foto kotak putihnya kalian bisa salin terus geser pindahkan ke track utama dan kalian tinggal ganti dan tambahkan foto mentahan kotak putih nah kalau sudah diganti kalian pindahkan lagi ke bagian bawah pilih overlay terus tekan lama geser pindahkan ke bagian foto yang ketiga tadi nah luruskan ya cuy ya oke jadi sudah selesai untuk hasilnya akan seperti ini kalau sudah kita tinggal lanjut ke bagian foto yang keempat yang ini nah disini kita tinggal salin lagi terus foto yang disebelah kiri kita pindahkan ke bagian bawah kalau sudah foto yang di atas kita ganti ke warna hitam terus foto yang di bawah ini kita ubah juga untuk durasinya 4,9 terus pindahkan dulu ke bagian tengah kayak gini kalau sudah kita tinggal tambahkan animasi pilih combo dan pilih perbesar dan pantulkan kalau sudah kita tinggal cari foto yang di bagian awal gerakannya kalian tinggal cari pas kayak gini kalau sudah kalian tinggal tambahkan keyframe terus luruskan dengan beat lagunya ya cuy ya nah misalkan di bagian samping kirinya ini itu tidak muat kalian tinggal pindahkan ke bagian bawah nah kayak gini kalau sudah kalian tinggal lepaskan ke bagian ininya ke bagian beat lagunya ya cuy ya terus di bagian samping kirinya kalian tinggal tambahkan atur opasitas atur opasitas nah jadi akan seperti ini oke kalau sudah seperti ini kalian tinggal atur pindahkan ke bagian atas ya cuy ya kalian bisa geser ke bagian foto yang di bagian awal terus kalian tinggal klik fotonya terus klik foto yang warna hitam di atas dan pilih bagi nah kalau sudah kita tinggal kita tinggal pindahkan ke bagian atas biar overlaynya ini itu gak terlalu banyak ya cuy ya kita pindahkan terus foto yang warna hitam ini kita tinggal hapus dan foto yang terakhir ini kita pindahkan ke bagian bawah terus kalian tinggal lepaskan ke bagian beat lagu yang tadi nah intinya foto yang terakhir ini kalian tinggal lepaskan ke bagian beat lagu yang ke 6 dari belakang ya cuy ya kalian bisa hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 oke nah kalau sudah sekarang kita tinggal atur dari keyframe yang pertama tadi ini nah yang ini di bagian beat lagu yang berikutnya kita tinggal tambahkan keyframe terus miringkan ke sebelah kanan itu 3 derajat terus atur ngezoom seperti ini kalau sudah lanjut lagi miringkan ke sebelah kiri itu 6 derajat terus atur ngezoom seperti ini kalau sudah lanjut lagi di bagian sini kita ubah ke 6 miring kanan 6 derajat dan lanjut lagi kita miringkan ke sebelah kiri 3 derajat dan yang terakhir di bagian sini kita tinggal lepaskan atur ke semula nah kalau sudah di bagian akhir foto kita atur opasitas di sebelah kanannya tambahkan keyframe terus atur opasitas ubah ke 0 kalau sudah klik jentang cuy nah sekarang kita tinggal atur jidak jiduknya kita geser dulu ke bagian keyframe yang paling awal tadi di sebelah kanannya kita tinggal kita tinggal tambahkan keyframe terus geser ke bagian bawah nah kalian tinggal geser aja mentokkan ya cuy ya nah kurang lebih seperti ini kalian bisa lihat di bagian atas kalau sudah di bagian samping kanannya lagi di bagian sini kita tinggal tambahkan keyframe geser dulu ke bagian tengah nah kalau sudah pas ke bagian tengah kita geser sedikit ke bagian atas nah kayak gitu kalau sudah kita tinggal tambahkan 2 keyframe di bagian yang ini terus hapus yang tengah nah terus yang ini kita tinggal tambahkan juga terus hapus yang tengah ya cuy ya oke jadi hasilnya akan seperti ini nah di bagian beat lagu yang kecil ini ini kan beat lagu yang kecil ya cuy ya maksudnya jaraknya itu pendek kalian tinggal tambahkan 1 keyframe aja di bagian tengah-tengah terus geser ke bagian bawah cuy terus tambahkan 2 keyframe di bagian samping kanan dan kiri hapus yang tengah oke jadi cara aturnya seperti itu kalian tinggal lanjut ke bagian keyframe yang berikutnya oke sudah selesai sekarang kita tinggal tambahkan untuk efeknya ya cuy ya kita geser ke bagian keyframe yang pertama terus kita bisa pilih efek tambahkan efek masuk ke bagian efek dasar dan kalian tinggal tambahkan efek kabur miring terus klik centang terus klik centang nah untuk efek kabur miring ini kalian tinggal atur paskan kayak gini atur per kecil terus atur di bagian sesuaikan untuk di bagian atas kalian ubah ke 100 nah kalau sudah kalian tinggal salin untuk efek ini pindahkan ke bagian bawahnya terus ubah efek dan kalian bisa pilih yang guncang nah untuk efek guncang ini tidak usah kalian atur lagi nah kalau sudah kita tinggal salin lagi pindahkan ke bagian bawah terus kalian tinggal ubah lagi untuk efeknya efek yang ketiga kalian ubah ke bagian retro terus pilih yang bergelombang kalau sudah klik centang terus kalian tinggal atur di bagian sesuaikan di bagian kecepatan kalian ubah ke 100 di bagian intensitas kalian ubah ke 0 terus di bagian horizontal kalian ubah ke 50 dan vertikal ini sudah benar 50 kalau sudah klik centang cuy nah untuk efek yang bergelombang ini efek yang ketiga ini kalian tinggal panjakan sampai ke bagian tengah-tengah nah sampai sini kalau sudah kalian tinggal klik salin pindahkan ke bagian bawahnya lagi terus kalian tinggal ubah lagi untuk efeknya di bagian retro juga ubah efek ke pixel tv nah yang ini kalau sudah klik centang terus atur di bagian sesuaikan di bagian kecepatan ubah ke 100 terus di bagian rentang ubah ke 100 di bagian tekstur ubah ke 0 kalau sudah klik centang cuy nah jadi efeknya itu kayak bergelombang kayak gini aja ya kalau sudah kalian tinggal salin untuk keempat efek ini jadi nah di bagian foto yang terakhir ini kita tinggal pakai 2 efek aja ya cuy yang pertama efek bergelombang sama efek pixel tv kalau sudah kita tinggal panjangkan kayak gini terus ubah objeknya ke semua video oke jadi sudah selesai dan kita tinggal tambahkan satu efek lagi yaitu efek cermin kalian tinggal arahkan ke bagian beat lagu yang nomor 2 sama beat lagu yang keempat oke kalau sudah kita tinggal ubah di bagian keyframe yang terakhir ini ya cuy ya nah yang ini cuy kita ubah ke ubin kalian tinggal hapus keyframe yang di bagian tengah sini tadi itu salah ya cuy ya nah kayak gini kalau sudah di bagian tengah-tengah kalian tinggal tambahkan keyframe di bagian tengah sini terus atur perkecil kayak gini miringkan sedikit ke bagian kanan kurang lebih 5 derajat kalau sudah pas kalian tinggal tambahkan 2 keyframe di bagian samping kanan dan kiri terus tambahkan lagi 2 keyframe di bagian samping kanan kiri oke jadi sudah selesai kalian tinggal klik salin terus ganti tambahkan foto mentahan kotak putih terus untuk foto mentahan kotak putih ini kalian tinggal geser ke bagian bawah terus paskan dengan fotonya kalau sudah pas keyframe yang di sebelah kiri kita tinggal hapus nah dari sini aja kalau sudah keyframe yang paling kiri ini kita tinggal ubah opasitas ubah ke 0 nah jadi untuk hasilnya akan seperti ini oke kalau sudah di bagian foto yang paling terakhir ini kita tinggal atur lagi ya atur seperti ini nah kayak gini caranya kalian tinggal salin foto yang pertama ini terus geser ke bagian ke bagian paling terakhir kalau sudah kalian tinggal ganti ke foto yang ini nah kalau sudah foto yang di bawah tadi ini kalian tinggal hapus terus foto yang di atas ini terus foto yang di atas ini saya tinggal geser pindahkan ke bagian bawah terus kalian tinggal lepaskan aja ke bagian bit lagu nah kalian tinggal lepaskan aja ke bagian bit lagunya ya kalau sudah kalian tinggal tambahkan untuk efek cerminnya arahkan ke bagian yang kedua sama bagian yang keempat atau yang terakhir nah oke jadi untuk editan video kali ini sudah selesai ya cuy ya kalau kalian pengen nambahin efek koloring terus kalian belum tahu caranya kalian bisa tonton video yang ini nah disini biar gak terlalu lama durasinya saya stop aja sampai disini cuy dan untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini kalau sudah kalian tinggal save untuk videonya dan terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir saya akhir dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati